Pedang Kayu Harum, Jilid 40 Sita Hilalat kelihatan bangga menceritakan kelihayan dua orang yang disebutnya itu, maka dia melanjutkan, Lian Chi Seng Jin atau Funil San Cu sudah hebat bukan main, tapi ilmu kepandayan Sianti Seng Jin yang menjadi suhengnya, lebih hebat lagi. Chong San mengangguk-angguk. Saya hanya mendengar dari ayah bahwa mereka berdua itu hebat kepandayanya, akan tetapi belum pernah menyaksikan sendiri. Kalau mempelai prianya begitu liai, tentu mempelai wanitanya juga bukan sembarangan wanita, bukan Chong San sengaja memancing lebih banyak keterangan lagi. Kiranya tidak percuma Keng Hang memberitahukan tempat ini kepadanya. Apakah Cui Im lari ke Funil San dan akan berada di antara banyak tamu? Ataukah musuh besar itu mempunyai hubungan dengan Funil San Cu? Dia harus bisa mendapatkan keterangan yang jelas untuk dapat mengatur sikap, dan dia pun sama sekali tidak boleh bertindak sembrono karena kalau benar dugaan bahwa Cui Im memiliki hubungan dengan Funil San Cu, tentu perempuan itu akan dibantu banyak orang di situ. Entahlah, jawab si tahilalat yang memang doyan mengobrol. Hal itu masih merupakan rahasia besar karena kami semua baru sekarang mendengar berita dan undangan bahwa San Cu hendak menikah. Hanya ada berita yang membocor, berita desas-desus bahwa San Cu akan menikah dengan seorang wanita yang kecantikannya laksana biodadari, dan yang kabarnya pun bukan orang sembarangan. Jantung Chong San bergebar. Agaknya mempelai wanita itulah yang dikejarnya. Diam-diam dia memperhatikan orang-orang yang berbondong naik ke puncak dan diam-diam hatinya agak khawatir. Agaknya tiga orang yang sombong dan membanggakan diri sebagai bun bu semtai hiap ini hanya lagaknya saja yang hebat, tentulah bukan lawan yang perlu diperhatikan. Akan tetapi di antara mereka yang berjalan naik itu dia juga sempat melihat beberapa orang yang membayangkan kepandayan tinggi. Terutama sekali seorang laki-laki bertubuh tinggi besar yang berjenggot panjang dan di pinggangnya terdapat sebatang golok bergagang emas, yang berjalan bersama seorang tosu tua. Mereka berdua itu berjalan tanpa bercakap-cakap, akan tetapi dari langkah kaki dan sikap kedua orang itu, Chong San dapat menduga bahwa mereka adalah orang-orang yang pandai. Selain dua orang ini, dia melihat pula seorang kakek yang jalannya terpincang-pincang, membawa sebatang tongkat butut dan pakaiannya butut dan kotor pula, rambutnya kusut dan mukanya penuh kerut-merut berwarna kotor kehitaman. Keadaan kakek ini pun kotor menjijikan, akan tetapi anehnya dia bergandeng tangan dengan seorang kakek lain yang berpakaian seperti sastrawan yang bersih dan mewah, yang menggandeng pula seorang kakek berpakaian pendeta. Sikap tiga orang kakek ini menarik perhatian, mereka nampak tertawa-tawa dan si kakek jebel beberapa kali berkata, Hahaha, suon pengantin, berjalanlah lebih gagah supaya tidak membuat malu nona pengantin. Si kakek pendeta tersenyum-senyum dan si kakek sastrawan berjalan digagah-gagahkan. Semua orang memandang dengan muka khawatir. Apakah tiga orang kakek ini sengaja bermain-main dan hendak mengejek Funi Yusancu? Akan tetapi karena keadaan mereka yang aneh, melihat usia mereka yang sudah amat tinggi, tidak ada yang berani menegur, bahkan ketiga orang bun pun semtai hiap terus memandang sambil menduga-duga siapa gerangan tiga orang kakek yang bersikap seperti anak-anak kecil itu. Rombongan tamu yang bersamaan dengan Chong San terdiri dari 20 orang lebih. Setelah tiba di puncak bukit, Chong San melihat bahwa di atas puncak itu, dari bawah tidak tampak karena tersembunyi di antara pohon-pohon, terdapat bangunan-bangunan mewah merupakan suatu perkampungan. Para tamu disambut oleh orang-orang yang berpakaian seragam biru bersikap gagah, lalu dipersilakan duduk di dalam ruangan gedung terbesar di mana telah tersedia ratusan buah bangku dan di situ telah menanti pula dua orang tuan rumah yang menerima para tamu dengan senyum ramah, akan tetapi hanya terhadap beberapa orang tamu saja mereka bangkit berdiri dan balas menghormat. Terhadap tamu-tamu yang tidak dikenal, termasuk pula Chong San, kedua orang tuan rumah itu hanya mengangguk sedikit untuk membalas penghormatan mereka. Chong San melihat betapa dua orang itu pun tidak bangkit berdiri pada waktu membalas penghormatan tiga orang bunbu semtai hiap tadi, akan tetapi tiga orang itu tidak terlihat kurang senang sehingga diandiam hati Chong San menjadi geli. Ia pun lalu mengambil tempat duduk di antara para tamu, dekat dengan tiga orang sastrawan sombong itu. Dari tepat duduknya dia memandang ke arah dua orang tuan rumah penuh perhatian. Mereka itu adalah dua orang laki-laki yang gagah dan bersikap angkuh penuh wibawa. Melihat wajah mereka dia dapat menduga yang mana suhengnya dan mana sutenya. Dia tadi sempat mendengar bahwa yang menjadi majikan gunung adalah yang muda, yang disebut klianci sengjin atau juga funiusan cu, adapun suhengnya adalah sianti sengjin. Tentulah laki bertubuh tegap, bermuka gagah dan angkuh, berusia 40 tahun lebih itu yang menjadi ketua atau majikan gunung funiusan. Laki-laki di sebelah kanannya yang lebih tua beberapa tahun, yang berwajah pendiam dan seram itu tentu suhengnya. Dia tidak mengenal mereka, maka sesudah memandang sejenak congsan mencari-cari dengan pandang matanya, namun yang dicarinya tidak tampak. Baik Cui In maupun Keng Hang tidak tampak bayangannya di antara tamu-tamu yang sudah puluhan orang banyaknya itu. Dia mulai ragu-ragu apakah dia tidak salah sangka, jangan-jangan yang dimaksudkan Keng Hang bukan tempat pesta ini. S.S.T.T.T., Hyante, engkau tentu mencari pengantin wanita, bukan tiba-tiba si tahilalat yang duduk di belakangnya berbisik lirih. Sabarlah, benda berharga tentu disimpan baik-baik, wanita cantik tentu tidak diobrol untuk ditonton banyak orang, melainkan dikeram dalam kamar. Nanti tentu diperkenalkan. Wajah congsan menjadi merah, akan tetapi dia sengaja tersenyum dan mengangguk. Ia lebih tertarik ketika melihat betapa kedua orang tuan rumah itu menyambut kedatangan tiga orang kakek aneh. Dua orang itu cepat-cepat bangkit dan dengan wajah berseri lalu memberi hormat sambil membungku. Bahkan Funil Sanchu segera berkata, Ah, kiranya Sam Willow Ciampo betul-betul sudi datang mengunjungi kami. Harap banyak maaf bahwa kami tidak mengetahui lebih dulu sehingga tidak mengadakan penyambutan sebagaimana mestinya. Semua orang, termasuk Congsan dan juga tiga orang pendekari yang duduk di belakang Congsan, menjadi amat terkejut melihat sikap suan rumah dan mendengar ucapan Sanchu itu. Semua orang tidak ada yang mengenal kakek itu, tetapi melihat penghormatan yang demikian besar, sebutan lo ciampu dari majikan gunung, mereka semua menduga-duga siapa gerangan tiga orang kakek tua renta yang aneh itu. Hahaha kakek berpakaian jembel yang merupakan orang paling suka ketawa dan bicara di antara mereka bertiga, kini tertawa bergelak. Kami tiga setan tua paling tak tahu diri. Di mana ada pesta pengantin dan arak wangi, tentu kami akan datang. Sanchu, kami harus memberi selamat dengan tiga cawan arak sebelum menikmati hidanganmu. Hahaha setelah berkata demikian kakek jembel itu menggerakkan tangan tiga kali ke arah meja yang berada di deretan terdepan dan Wuut, 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 Wuut. Tiga buah guci arak yang berada di meja-meja itu terbang ke arahnya, diterima oleh tiga orang kakek itu dan terus ditenggah isinya setelah mereka berkata, selamat menikah sungguh care pemberian selamat yang aneh sekali. Eh eh, kemana arak? Arakku seorang di antara tamu-tamu yang duduk di depan meja dan yang telah kehilangan guci araknya tiba-tiba berseru keras. Para tamu tertawa, akan tetapi jantung Chong San berdebar mendengar suara itu. Itulah suara Keng Hong. Dia cepat ikut berdiri seperti tamu lain yang hendak melihat tingkah Keng Hong yang bersikap seperti seorang tamu tolol yang kehilangan guci araknya. Chong San terbelalak kaget dan heran melihat bahwa orang itu adalah seorang lelaki muda bermuka hitam totol-totol seperti muka orang bopeng, sama sekali tidak ada bekas-bekas muka Keng Hong yang tampan. Pakainya pun bagai seorang pertapa, berwarna kuning dan terlalu besar, kepalanya dibungkus kain kuning. Kalau saja tadi tidak mendengar suaranya, Chong San tentu tidak akan mengenali orang ini. Akan tetapi pada waktu orang itu mencari-cari guci araknya sambil memutar tubuh dan bertemu pandang matu dengan Chong San, murid Xiao Lim Pai ini yakin bahwa orang itu memang Keng Hong. Maka dia menjadi girang dan legalah hatinya. Sambil tertawa-tawa seperti yang lain menyaksikan sikap tamu yang berpakaian pendeta akan tetapi kehilangan guci arak menjadi bingung seperti ini, seorang pelayan kemudian menyediakan guci arak lain sedangkan tiga orang kakek itu sambil tertawa dipersilakan duduk di kursi kehormatan yang berada di sebelah tempat duduk cuan rumah, agak tinggi tempatnya, tidak seperti ruangan duduk para tamu biasa yang berhadapan dengan cuan rumah. Dua orang laki-laki gagah yang di tengah jalan tadi sudah diperhatikan Chong San, yaitu laki-laki tinggi besar berjengot panjang dan bergolok emas yang bersama tosu tua, juga diterima penuh hormat dan diberi tempat duduk di tempat kehormatan bersama tiga orang kakek aneh tadi. Masih ada belasan orang lain yang diperlakukan sebagai tamu terhormat dan diberi tempat duduk pada tempat kehormatan pula. Biarpun hatinya lega ketika mendapat kenyataan bahwa kenghang berada di tempat itu, namun Chong San diam-diam merasa khawatir. Mereka hanya berdua, dan di situ terdapat banyak orang melihai. Cui Im sendiri memiliki kepandayan yang amat hebat dan kakek-kakek yang tiga orang itu tentulah merupakan lawan berat. Baru demonstrasi yang diperlihatkan kakek jembel ketika dengan singkangnya dapat mengambil tiga guci arak tanpa sedikitpun menyentuhnya sudah membuktikan kekuatan singkang yang dasyat. Heee, mana mempelai wanitanya? Eh, haha, Funil Sanchu, harap jangan terlalu pelit untuk memperlihatkan mempelai wanita kepada kami. Mulut serta perut kami sudah mendapat hidangan cukup, tapi mati kami pun perlu hidangan memandang wajah cantik, hahaha. Kakek jembel itu tertawa dan dua orang temannya pun tertawa bergelak. Tentu saja ucapan itu terdengar amat kurang ajar, dan baru sesudah melihat pihak tuan rumah tidak marah, Para tamu lainnya pun tertawa karena diam-diam mereka menyetujui ucapan kakek itu sebab mereka semua ingin sekali menyaksikan calon istri Sanchu yang selama ini dirahasiakan. Mempelai pria tertawa dan berkata kepada kakek itu, harap lociampu suka bersabar karena dia sedang berhias. Sambil menanti munculnya pengantin wanita, lebih baik kalau kami memperkenalkan para tamu kehormatan kepada tamu-tamu lain sambil minum arak dan menikmati hidangan. Untuk hidangan mata, kami pun sudah mempersiapkan sebuah rombongan pemain musik, nyanyi dan tari. Cuan rumah memberi isyarat dan muncullah belasan orang wanita cantik yang bersikap genit memikat, berlari dengan gerakan tubuh lemah gemulai. Mereka adalah penari-penari dan penyanyi-penyanyi, juga pemain musik yang terdiri dari iang himp, tambur, suling dan lain-lain. Para tamu menjadi gembira dan puluhan pasang netli yang lapar lalu melahap wajah-wajah mereka yang cantik dan tubuh-tubuh mereka yang jelas membayang di balik pakaian sutra tipis. Hahaha, nanti dulu, Sanchu kata si kakek jebel ketika melihat tuan rumah hendak memperkenalkan mereka bertiga. Sebelum tamu-tamu diperkenalkan, tentu lebih dahulu cuan rumah diperkenalkan, kakek itu bangkit berdiri dan berkata menghadap para tamu. Mungkin semua orang hanya mengenal Yan Chi Seng Jin sebagai Sanchu dari Funi Yusan, dan Sianti Seng Jin sebagai Suheng dan penasihatnya. Akan tetapi agaknya jarang ada yang tahu bahwa mereka berdua kakak beradik seperguruan ini adalah tokoh-tokoh besar dari Kunlun Pai. Chong San terkejut sekali. Sungguh dia tidak menyangka bahwa dua orang tuan rumah itu adalah tokoh-tokoh Kunlun Pai. Tentu saja Chong San tidak tahu bahwa kedua orang itu adalah dua tokoh Kunlun Pai yang menyeleweng atau memerontak dan melarikan diri dari Kunlun Pai. Mereka itu bukan lain adalah Lian Chi To Jin yang kini tidak lagi menjadi Tosu dan mengubah sebutan To Jin menjadi Seng Jin, dan Suhengnya, Sianti To Jin yang kini menjadi Sianti Seng Jin. Sesudah mereka meninggalkan Kunlun Pai dengan hati sakit, keduanya segera menghimpun tenaga dan mempunyai banyak anak murid, bermarkas di Funi Yusan. Akan tetapi pada saat Chong San mendengar bahwa pihak tuan rumah adalah tokoh-tokoh Kunlun Pai, hatinya pun menjadi lega. Dia sudah mendengar banyak tentang Kunlun Pai sebagai perkumpulan besar yang terkenal dan murid-murid Kunlun Pai dikenal sebagai pendekar-pendekar yang berjiwa gagah perkasa, pengabdi kebenaran. Maka dia lalu memandang dua orang tuan rumah itu sebagai orang-orang segolongan yang dapat diaharapkan dalam menghadapi Cui Im nanti. Pula, kalau benar Cui Im yang dikawini oleh tokoh Kunlun Pai itu, tentu terjadi karena tokoh itu belum mengenal siapa adanya Cui Im. Kalau tahu bahwa Cui Im adalah seorang iblis wanita yang jahat, tentu tokoh Kunlun Pai itu tidak akan sudi. Funil Sancu yang berdiri itu tersenyum mendengar ucapan kakek jembel, lalu berkata lantang, memang tidak perlu kami pungkiri lagi bahwa dahulu kami kakak beradik adalah murid-murid Kunlun Pai. Akan tetapi sayang bahwa sekarang ini Kunlun Pai kemasukan pengacau sehingga terpaksa kami berdua meninggalkannya untuk sementara. Di dalam zaman kacau ini, tidak hanya Kunlun Pai yang dikacau orang-orang. Juga Tia Chiang Pang yang namanya tersohor di seluruh dunia Kang O, yang menjadi tetangga kami, kini juga dikacau orang sehingga tokoh-tokohnya yang berjiwa gagah lebih suka meninggalkannya. Kami memperkenalkan tokoh besar Tia Chiang Pang yang kebetulan sudah hadir di sini, ialah Kim Tulaiban. Lai Sucu ini terkenal dengan ilmu goloknya dan ilmu Tia Chiang Kang yang lihai. Congsan tercengang lagi. Dia sudah mendengar pula akan nama besar Tia Chiang Kang sebagai perkumpulan orang-orang gagah. Kiranya laki-laki gagah yang membawa golok emas tadi adalah seorang tokoh Tia Chiang Pang, jadi segolongan pula dengan dia dan boleh diharapkan bantuannya. Hehehe, cuan rumah yang tidak adil. Kenapa kami tidak diperkenalkan? Hahaha kakek jembel tadi menegur sambil terkekeh. Funil Sanchu tertawa. Lo Chiang Pu adalah golongan teratas yang sudah terkenal sekali. Saya kira semua orang sudah mengenal Semwi Lo Chiang Pu. Kemudian cuan rumah itu menghadapi para tamu dan berkata lantang, siapa orang yang belum mengenal Tianti Semwi Lo Chiang Pu? Kakek yang berpakaian sastrawan cepat berkata, Sanchu tidak perlu mengubah julukan kami. Katakan saja bahwa kami adalah Tianti Semwi Lo Mo. Kami tidak malu disebut Semwi Lo Mo, tiga iblis tua. Banyak di antara para tamu yang menjadi pucat mukanya. Tianti Semwi Lo Mo. Nama ini telah banyak dikenal orang, akan tetapi karena sudah puluhan tahun Tianti Semwi Lo Mo tidak pernah muncul di dunia ramai, maka nama mereka itu dianggap Dongeng. Siapa kira, kini tahu-tahu di situ muncul tiga iblis tua yang dahulu dianggap sebagai datuk-datuk dunia penjahat. Juga Chong San menjadi bengong. Alangkah anehnya keadaan di sana. Gurunya pernah memberitahu, juga dua suhengnya, bahwa sebelum muncul Butek Sukawai yang menjadi datuk-datuk kaum sesat, nama Tianti Sem Lo Mo sangat terkenal sebagai datuk dunia penjahat. Sesudah Butek Sukawai muncul, tiga orang Tianti Sem Lo Mo itu menghilang. Jika kini muncul lagi, Chong San tidak akan merasa heran. Akan tetapi yang membuatnya merasa heran adalah bahwa datuk-datuk penjahat itu dapat menjadi sahabat tokoh-tokoh Kun Lun Pai dan menjadi satu dalam pesta bersama tokoh-tokoh golongan putih. Akan tetapi dia segera memperhatikan kembali karena cuan rumah telah memperkenalkan para tamu yang duduk di kursi-kursi kehormatan. Tosu yang tadi datang bersama Kim Tulaiban diperkenalkan sebagai Tianit Tosu, dan masih belasan orang lagi diperkenalkan kepada para tamu. Semuanya adalah orang-orang ternama yang tinggal di perbatasan kedua provinsi. Setelah semua tamu kehormatan diperkenalkan, terdengarlah tetabuhan dibunyikan dan para wanita penari mulai menari sambil menyanyi. Tamu-tamu menikmati hidangan dan tertawa-tawa melihat para penari itu mengerling-genir sambil tersenyum-senyum ke arah mereka. Seorang pelayan datang menghadap Samcu dan berkata dengan suara bisik-bisik. Samcu bangkit berdiri, lalu menoleh kepada tamu kehormatan dan berkata, maaf, saya hendak menjemput mempelai wanita. Mendengar ini, kakek jembel orang tertua dari Tian Te Sem Lomo bertepuk tangan dan berkata nyaring, bagus, bagus. Pengantin wanita datang. Tentu lebih menyenangkan dipandang daripada penari-penari yang genit itu semua orang tertawa dan ketika para penari itu melotot dan cemberut kepadanya, kakek ini mengambil aksi ketakutan sambil berseru, idih, seram. Sikap kakek ini membuat orang tertawa bergelak dan diam-diam cong-san menjadi heran kenapa seorang tokoh dunia hitam yang telah amat terkenal sebagai Tian Te Sem Lomo itu sikapnya bagaikan kanak-kanak atau badut yang tidak lucu. Memang dunia Kang Ong banyak mempunyai orang-orang aneh, baik dari golongan putih maupun dari golongan hitamnya. Mempelai datang terdengar seruan orang-orang dan semua tamu mengangkat muka memandang ke arah sepasang mempelai yang muncul dari pintu dalam. Dengan sikap bangga dan wajah berseri-seri, Lian Chi Seng Jin atau Funil San Cu yang sudah berusia 45 tahun itu menuntun seorang wanita yang mengenakan pakaian pengantin yang mewah, gemerlapan dengan hiasan emas berlian, dan wajahnya tertutup tirai terbuat daripada benang-benang emas yang berkera depan. Tak dapat dilihat dengan jelas wajah dibalik tirai itu, hanya tampak bayangannya saja. Akan tetapi bentuk tubuhnya yang tersembunyi dibalik pakaian pengantin yang longgar dapat dibayangkan sebagai tubuh yang ramping padat dan tinggi semampai yang kadang-kadang tersembunyi dari balik lengan baju ketika jalan melenggang, amat putih dan halus. Sepasang pengantin duduk di atas kursi yang sudah dipersiapkan, kemudian para penari melanjutkan pertunjukan mereka yang terganggu sebentar dengan munculnya sepasang mempelai. Akan tetapi baru saja mereka membuka mulut dan belum juga suara nyanyian keluar, tiba-tiba kakek jembel meloncat bangun dan menggoyang-goyangkan tangannya ke arah penari itu. Stop! Jangan membuat bising dulu, mempelai wanita belum diperkenalkan. Para penari itu melotot dan terpaksa duduk kembali, ditertawai oleh banyak tamu, adapun kakek jembel sudah menghadapi sepasang mempelai, berkata nyaring. Cuan rumah tidak adil. Mengapa pengantin wanita dibungkus seperti ini sehingga kami tidak dapat memandang wajahnya? Apakah hidungnya peset? Atau bibirnya sumbing dan barang kali matanya juling? Tamu-tamu tertawa bergelap. Menghadapi ucapan seperti itu, pihak cuan rumah tertaksa tersenyum. Tadi setiap orang diperkenalkan, kenapa mempelai wanita tidak diperkenalkan kepada tamu-tamu? Ini tidak adil kakek jembel mencela. Sambil tertawa mempelai pria hanya menggelengkan kepala, sedangkan sianti sengjin yang hendak menolong sutenya lalu berkata, Lociampual, yang diperkenalkan hanyalah tamu-tamu kehormatan. Wah-wah-wah, apakah si cu hendak menghina adik iparmu? Pada saat ini, siapakah yang lebih terhormat daripada mempelai wanita? Hayo, katakan. Aku menuntut supaya mempelai wanita segera diperkenalkan, tidak hanya wajahnya, akan tetapi juga nama dan julukannya. Aku mendengar desas-desus bahwa mempelai wanita tak kalah terkenal dari mempelai pria kakek jembel itu mendesak terus. Karena ucapan ini menarik perhatian, maka para tamu juga ingin tahu dan mengangguk-angguk membenarkan. Bahkan gambian Chong San sendiri juga ingin sekali melihat, karena dalam keadaan tertutup tirai seperti itu sukar bagi Chong San untuk mengenal Cui Im. Funil San tampak berbisik-bisik dengan mempelai wanita yang mengangguk perlahan, kemudian mempelai pria ini bangkit berdiri dan mengangkat kedua tangannya ke atas sebagai isyarat agar tamu tidak berisik. Setelah semua orang diam, dia lalu berkata, Terima kasih atas perhatian Cui sekalian yang ingin mengenal wajah sekaligus nama istriku. Dan memang sudah sepatutnya kalau istriku memperkenalkan diri, sungguhpun tadinya kami berniat untuk memenuhi tuntutan upacara bagi seorang mempelai wanita untuk menutupi wajahnya. Akan tetapi, mengingat bahwa sekarang kita berada di antara teman-teman segolongan dan istriku pun bukan seorang yang tidak terkenal, maka saya mempersilahkan istri saya untuk memperkenalkan diri sendiri kepada Cui. Dia menoleh kepada istrinya yang segera bangkit berdiri. Perlahan-lahan tangan yang berkulit halus putih itu menyingkap tirai benang-benang emas ke atas kepala dan terus ke belakang sehingga wajahnya tampak jelas. Semua tamu memandang dengan melongo saking kagumnya melihat wajah yang sangat cantik jelita itu, dengan mulut tersenyum manis sekali. Semua orang terdiam menahan nafas dan tidak mengeluarkan suara ketika mempelai wanita berkata dengan suaranya yang merdu dan nyaring. Di antara Cui sekalian mungkin ada yang sudah pernah mendengar nama atau julukan saya. Sebelum menjadi istri San Cu sekarang ini, saya dikenal sebagai DHA Cui In yang berjuluk Angki Ambutek. Para tamu menjadi terkejut dan terdengarlah suara bisik-bisik sehingga keadaan menjadi berisik sekali. Pada saat itu mendadak tampak berkelebat bayangan hijau dan tahu-tahu Yap Chong San sudah berdiri di ruang kehormatan menghadapi cuan rumah dan para tamu kehormatan, sikapnya tenang namun pandang matanya penuh semangat dan keberanian. Harap San Cu dan para tamu suka memaafkan saya, akan tetapi saya mempunyai urusan pribadi dengan mempelai wanita ini. Karena saya tidak ingin menodai nama orang lain di tempat terhormat ini, saya persilakan kepada Angki Ambutek agar memenuhi tantangan saya untuk membereskan perhitungan di luar ruangan ini. Sambil berkata demikian Chong San menghadapi Cui In dan memandang dengan sinar mata, tajam. Cui In membelalakan mata, mengangkat alis dan tersenyum, diam-diam timbul kembali gairah hatinya. Pemuda yang disangkanya seorang yang lemah itu ternyata adalah murid Xiao Lim Pai yang amat gagah perkasa. Tentu saja dia tidak takut akan tetapi dia diam saja, ingin melihat reaksi suaminya dan para tamu. Karena dia tidak melihat Keng Hang datang bersama Chong San, dia tenang-tenang saja. Hanya Keng Hang yang dia takuti, dan karena takut kepada Keng Hang lah maka ia lalu menggabungkan diri di Funil San bahkan rela menjadi istri Lian Chi Seng Jin. Sementara itu Lian Chi Seng Jin sudah melompat bangun, kemudian dengan mata melotot menghadapi Chong San, menudingkan telunjuknya dan memaki. Keparat Jahanam bermulut kotor. Siapakah engkau berani bersikap seperti ini, menghina isteriku? Chong San tersenyum. Sancu, sudah ku katakan tadi bahwa aku tidak ingin menodai nama baikmu dan nama baik orang lain. Akan tetapi karena engkau bersikap begini, apakah aku harus menceritakan urusanku dengan Ang Kiam Butek? Seorang laki-laki gagah tidak akan menyembunyikan sesuatu. Jika memang ada urusan ayo lekas katakan saja, siapa hendak menyimpan rahasia Lian Chi Seng Jin membentak, mukanya merah sekali, kedua tangan mengetpal seolah-olah dia sudah ingin menghantam remuk kepala pemuda itu. Semua tamu memandang heran dan khawatir. Apakah ada hubungan antara pemuda tampan baju hijau dengan mempelai wanita? Jangan-jangan bekas kekasihnya. Bisa ribut kalau begitu. Biarpun di hatinya Lian Chi Seng Jin ada dugaan seperti ini pula melihat ketampanan wajah pemuda itu, namun dia tidak merasa khawatir andai kata rahasia itu dibuka, karena dia sendiri adalah seorang yang jauh lebih tua daripada istrinya sehingga hal-hal mengenai percintaan istrinya dengan pria lain yang telah lewat tidak dipedulikannya. Chong San menghela nafas, lalu berkata, Sanchu, saya bernama Yap Chong San, seorang anak murid Siao Lin Pai. Saya tidak tahu bagaimana Sanchu sebagai tokoh Kun Lun Pai yang terkenal, juga para Ang Hiong dari Tia Chiang Pang dan tamu terhormat. Sampai bisa kemasukan seorang seperti dia ini dia lalu menudin ke arah Cui Im yang masih duduk tersenyum-senyum. Ang Tiam Butek Bhe Cui Im adalah seorang wanita iblis, dan aku sengaja datang mencarinya untuk membalas kematian murid Siao Lin Pai yang dibunuh olehnya. Mendengar bahwa pemuda ini adalah murid Siao Lin Pai, keadaan makin tegang. Nama besar Siao Lin Pai sangat dikenal, bahkan sebagai tokoh atau bekas tokoh Kun Lun Pai Lian Chi Seng Jin sendiri mengetahui pengaruh Siao Lin Pai dan dapat melihat gawatnya persoalan, sehingga dia merasa ragu-ragu untuk berlaku lancang, bahkan lalu menoleh kepada istrinya seolah hendak menyerahkan keputusan tentang diri pemuda ini kepada istrinya. Harap kau duduk, kata Cui Im lirih kepada suaminya, kemudian ia memandang ke arah tamu-tamu dengan wajah yang cerah, senyum yang manis dan sikap yang amat tenang seolah-olah dia menganggap kehadiran congsan seperti gangguan seorang bocah nakal yang tidak banyak artinya. Cui sekalian maklum bahwa bocah ini datang untuk mencari penyakit, datang-datang menghina orang. Karena saat ini aku sedang menjadi nona pengantin, akan memalukan sekali kalau turun tangan sendiri. Siapakah di antara Cui sekalian yang sudi mewakili aku memberi hajaran dan mengusir bocah lancang ini dari sini? Kami sanggup. Biarkan kami mengusir ranjing itu. Semua orang memandang ke arah suara itu dan ternyata yang maju adalah tiga orang berpakaian sastrawan yang tadi datang bersama Congsan, Bunbu Semtai Hiap, tiga orang pendekar ahli sastra. Dengan langkah dibuat-buat agar tampak gagah tiga orang itu naik ke ruangan besar dan mereka menjurah ke arah Cui Im. Si Tahilalat lalu berkata mewakili dua orang saudaranya. Kami siang koan sen hengte yang dijuluki orang Bunbu Semtai Hiap mengharap agar Toa Nyo tidak mencapokan diri dan duduk saja menonton kami mewakili Toa Nyo memberi hajaran kepada bocah lancang mulut ini. Cui Im dan Bia merasa geli hatinya dan memandang rendah tiga orang ini, akan tetapi ia memberikan senyum manis yang semanis-manisnya kepada tiga orang itu dan berkata merdu. Siang keantai hiap bertiga sudi membantuku, sungguh besar Budi yang kuterima. Untuk itu sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Melihat bibir merah basah merekah disertai keling mata menyambar dan senyum yang memperlihatkan kilatan gigi bersih berderet rapi, tiga orang itu menjadi bengong sehingga sampai lupa sejenak untuk apa mereka berdiri di situ, hanya memandang ke arah wajah yang mempesona itu. Akhirnya mereka sadar dan cepat membalikan tubuh menghadapi Chong San yang masih berdiri tenang. Eh haha, engkau siap. Kalau tahu bahwa engkau ternyata seorang manusia jahat yang datang-datang menghinanya rumah, tentu tadi-tadi telah kami hajar kata si Tahilalat sambil menudingkan telunjuknya ke muka Chong San. Chong San tersenyum dan menjawab, harap Semwi tidak mencampuri urusan ini. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk bermusuhan dengan siapapun juga. Kedatanganku ke sini memang khusus untuk membuat perhitungan dengan angkiam butek yang telah membunuh Suhengku, seorang murid Siaulimpai. Harap Semwi suka minggir, karena aku tidak bermusuhan dengan Semwi. Pengecut si Matusipit memaki. Beraninya menantang seorang wanita. Kalau memang kau jantan, hayo lawan aku. Diam-diam Chong San mendongkol. Aku tidak mau menyerang Semwi, akan tetapi kalau Semwi memaksa hendak menyerangku, silakan, tak usah satu-satu, boleh maju bertiga. Panas rasa perut tiga orang itu. Dengan gerakan penuh aksi mereka memasang besi. Lalu menggeser-geser kedua kaki dan mainkan tangan seperti orang menari. Hati Chong San menjadi sebal karena tiga orang ini jelas masih rendah kepandainya dan hanya pandai berlagak sambil mainkan ilmu silat kekembang yang hanya indah dipandang namun sebetulnya kosong dan tidak berarti kalau dipakai bertanding. Dia sengaja berdiri seenaknya, bahkan matanya sama sekali tidak memandang mereka melainkan memandang kepada Cui Im dengan sinar penuh kebencian. Ia melihat Cui Im tersenyum mengejek, dan tiba-tiba saja Chong San yang tadinya marah dan mendongkol kepada tiga orang itu menjadi kasihan. Mereka ini menjadi korban senyuman manis Cui Im sehingga tanpa mengenal diri mereka rela terjun mewakili wanita itu. Padahal, sebagai seorang yang memiliki kepandain tinggi tentu saja Cui Im maklum bahwa tiga orang ini dangkal ilmunya, tapi mengapa wanita itu demikian kejam membiarkan mereka itu menghadapi bahaya dan bahkan menjadi buah tertawaan? Padahal tentu saja Cui Im bisa mencegah mereka turun tangan mewakilinya. Betapapun Chong San ingin pula menundukkan tiga orang yang sombong ini. Tiga orang itu dengan lagak hebat sudah menyerang Chong San dengan pukulan-pukulan mereka. Chong San dengan tetap tidak bergerak, hanya menggerakkan Sinkang menerima pukulan-pukulan ke arah dada, punggung dan lambung kanan itu. Buk! 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 Hayaa! Tiga orang itu menjerit kesakitan. Ternyata tangan mereka yang memukul telah menjadi bengkak karena Chong San memergunakan Sinkang untuk melawan secara keras sama keras sehingga mereka seperti memukul tubuh yang terbuat daripada baja. Tiga orang sastrawan konyol itu meringis-ringis kesakitan. Akan tetapi Chong San yang tak memberi kesempatan mereka memperpanjang aksi mereka di situ, sudah menggerakkan kaki dan tiga kali ia menendang membuat tubuh mereka terlempar turun dari ruangan itu, jatuh terbanting menabrak meja kursi, mengaduh-aduh, merayap bangun dan lari keluar tanpa pamit lagi. Huah ha 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 ha. Lian Chi Seng Jin, kenapa tamumu begitu konyol? Apakah memang engkau mengundang tiga orang badut itu untuk melawat di sini? Huah ha 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 kakek jembel, orang tertua dari Tian Te Sem Lomo, tertawa bergelak. Lian Chi Seng Jin terkejut menyaksikan kelihayan pemuda baju hijau tadi, dan makalumlah dia bahwa untuk menghadapi pemuda itu harus dia sendiri yang maju. Ia sudah bangkit dan berkata, biar ku hajar sendiri dia. Akan tetapi Cui Im sudah menahan lengan suaminya, lantas memandang kakek jembel sambil berkata, sudah lama aku mendengar akan nama besar Tian Te Sem Lomo yang berjumlah tiga orang pula. Jangan-jangan tak ada bedanya dengan tiga orang badut tadi? Lo Chi Am Pua, pemuda baju hijau yang bernama Yap Chong San ini adalah murid Tiong Pek Ho Siang, apakah Sem Wilo Chi Am Pua berani menghadapinya? Kakek jembel itu tertawa lagi. Waduh-waduh, ternyata Nona Pengantin adalah seorang yang begini cerdik, hendak menyeret kami masuk ke dalam api permusuhan yang panas. Kami tidak takut kepada siapa-siapa, akan tetapi kami sudah bosan bermusuhan. Kami hanya mau bertanding untuk mengukur kepandayan. Pemuda ini tidak ada nama besar, tidak seperti Nona Pengantin yang julukannya menjulang tinggi sampai ke langit. Jika telah berani menggunakan julukan Butek, tanpa tanding, tentunya sudah dapat menandingi Butek Sukawai. Cui Im adalah seorang cerdik dan tadi ia berusaha memanaskan hati Tian Te Samelomo untuk menghadapi Chong San. Siapa kira, kakek jembel itu kiranya lebih cerdik dan lebih berpengalaman sehingga bukan dia yang berhasil membakar, malah dia sendiri yang kini dibakar hatinya. Cui Im tersenyum mengejek dan mendengus dengan menghina Butek Sukawai. Huh, apa sih mereka? Tokoh utamanya, Lam Hai Sini dengan mudah lewas di tanganku. Tian Te Samelomo terkejut. Memang mereka sudah mendengar pula berita itu, akan tetapi setelah melihat Cui Im, mereka mengira berita itu dilebih-lebihkan. Akan tetapi kalau wanita ini berani mengakuinya, agaknya wanita muda ini memiliki kepandayan hebat, hal yang benar-benar tak dapat mereka percaya. B.H.E. Cui Im, mengapa banyak cakap dan hendak sembunyi di balik punggung orang lain? Majulah dan ayo kita membuat perhitungan Chong San membentak, suaranya kering dan penuh semangat. Chong San yang maklum bahwa Keng Hang berada di situ, dan karena di situ hadir pula orang-orang gagah, merasa mendapat angin. Kembali Cui Im tersenyum. Kalau aku yang maju sendiri, berarti aku tidak mengindahkan kepandayan para tamuku. Adakah lagi para Nghiong yang hadir di sini sedih mewakili aku memberi hajaran kepada bocah ini? Sunyi saja, agaknya para tamu menjadi ragu-ragu sesudah melihat kelihayan Chong San yang dalam segedrakan saja merobohkan tiga orang lawan tadi. Juga para tamu yang duduk di tempat kehormatan merasa ragu-ragu untuk turut menerjunkan diri ke dalam permusuhan pribadi, apalagi mengingat bahwa pemuda itu adalah seorang tokoh Siao Lim Pai. Sebagai orang-orang berilmu mereka tidak takut menghadapi pemuda itu, akan tetapi segan menanam bibit permusuhan dengan Siao Lim Pai. Biar aku sendiri yang maju menghajarnya Lian Chi Seng Jin sudah bangkit dari kursinya, akan tetapi Sianti Seng Jin menahannya dengan menyentuh lengannya. Sute, engkau duduk sajalah. Karena saat ini engkau adalah seorang mempelai, tidak pantas kalau engkau harus turun tangan sendiri, demikian pula istrimu. Kalau pemuda ini berkeras, biarlah aku yang menghadapinya, Sianti Seng Jin bangkit berdiri. Tidak baik cuan rumah turun tangan sendiri. Biarlah aku yang mencobanya teriakan ini keluar dari mulut Kim Tulaiban yang sudah mencelak dari kursinya dan berdiri di depan Congsan Kim Tulaiban sedang mencari sekutu untuk diajak menghadapi Tia Chiang Pang karena dia masih merasa sakit hati terhadap Oukian yang kini menjadi ketua Tia Chiang Pang. Karena itu, dia yang menganggap bahwa murid Xiao Lin Pai yang muda itu tidak berapa mengkhawatirkan, ingin memberi jasa. Congsan terkejut. Tidak disangkanya sama sekali bahwa seorang tokoh Tia Chiang Pang akan turun tangan membantu Cui Im. Juga tadi dia heran menyaksikan sikap dua orang cuan rumah. Mereka adalah tokoh-tokoh Kun Lun Pai, tapi mengapa setelah dia membuka rahasia Cui Im mereka itu masih hendak melindunginya? Akan tetapi dia masih dapat mengerti sikap mereka ini karena kalau Sanju itu hendak menikah dengan Cui Im, memang sepantasnya dia membela istrinya, dan Su Hengnya pun sudah selayaknya mengelah sutenya, sungguhpun mereka itu sebenarnya harus insyaf bahwa mereka sudah bersekutu dengan seorang wanita tokoh sesat. Akan tetapi tokoh Tia Chiang Pang yang menjadi tamu, kini hendak turun tangan pula melindungi Cui Im. Cepat Congsan menjurah ke arah Laiban dan berkata, Long Hyong. Kalau Long Hyong seorang tokoh Tia Chiang Pang, mengapa? Tiba-tiba ucapannya disambung suara lain yang datangnya dari atas genteng. Dia bekas pengurus Tia Chiang Pang yang murtad dan melarikan diri. Cui Im menggerakkan tangan ke atas. Berak. Beberapa buah genteng berikut langit-langit dari mana suara itu datang pecah berantakan, akan tetapi tidak ada apa-apa di sana. Semua orang dan terutama Tiantae Sam Lomo, merasa terkejut bukan main menyaksikan kehebatan pukulan nona pengantin ini yang membuktikan Sinkang yang amat kuat. Sebetulnya yang mengeluarkan suara tadi adalah Keng Hong, akan tetapi pemuda sakti ini menggunakan hikang sehingga suaranya bagai terdengar dari atas padahal dia masih berada di antara tamu yang tingkatnya rendahan. Dia menggunakan kesempatan selagi semua metu dan perhatian tertuju kepada Lai Ban dan Chong San untuk mengeluarkan suara itu. Kini Chong San mengerti mengapa Lai Ban seorang tokoh Tia Chiang Pang membantu Cui Im. Kiranya orang ini adalah seorang pelarian dari Tia Chiang Pang. Dia mengerti adanya bahaya. Kini dia telah berada di antara musuh-musuh lihai yang akan membantu Cui Im. Dia merasa menyesal bahwa dia sudah teburu nafsu turun tangan. Akan tetapi karena sudah terlanjur, dia menjadi nekat dan berkata, Aku datang untuk membuat perhitungan dengan perempuan iblis Sang Kiam Butek. Siapa yang hendak membelanya, boleh maju. Lai Ban marah mendengar dibukanya rahasia tadi, dan dia sudah mencengkeram ke arah Chong San dengan tangan kirinya sambil mengerahkan tenaga Tia Chiang Kang. Chong San mengenal serangan ampuh. Ternyata bekas tokoh Tia Chiang Pang ini lihat juga dan tak boleh disamakan dengan tiga orang sastrawan konyol tadi, maka dia cepat menangkis dengan tangan kanan. Des! Ak-a-ah! Lai Ban terhoyung ke belakang dan berseru kaget. Sungguh jauh di luar persangkaannya bahwa pemuda itu memiliki tenaga Sinkang yang begitu kuat sehingga dapat menangkis serangannya yang mengandung tenaga sakti Tia Chiang Kang sehingga dia terhoyung ke belakang. Tahulah diakini mengapa pemuda itu berani mengacau tempat itu, ternyata memang memiliki kepandayan tinggi. Mengingat bahwa pemuda itu adalah seorang tokoh Siauling Pai dan apabila seorang tokoh Siauling Pai sudah mempunyai tenaga Sinkang seperti itu, tentulah seorang yang benar-benar lihai. Lai Ban lalu mencabut goloknya. Singgak sinar berkelebat menyilaukan matuk ketika golok besar bergagang emas itu keluar dari sarungnya. Keluarkan senjatamu Kim Tu Lai Ban yang masih mempunyai sifat kegagahan seorang pendekar, berseru menantang. Chongsan masih tenang saja dan menjawab, Lai Lon Hiong, kenapa engkau tidak mau sadar bahwa sebagai seorang gagah tidak layak mencampuri urusan pribadi orang lain dan lebih tidak baik lagi membantu seorang iblis bertina seperti Ang Kiam Bute? Keluarkan senjatamu, atau engkau akan mati konyol lai Ban yang wataknya memang berangasan, apalagi dia sudah marah dan penasaran karena dalam segerakan saja dia terhuyung, membentak dan mengancam. Mau serang? Seranglah Chongsan masih bersikap tenang karena pemuda ini maklum bahwa tanpa senjata pun dia masih akan dapat mengatasi orang pemarah ini, apalagi dia memang tidak ingin memindahkan permusuhannya dengan cuwi Im Kepunda orang lain, maka tidak ingin melukai lawan ini. Sombong, makan golok-golok itu berkelebat, berubah menjadi sinar menyambar ke arah leher Chongsan dengan tenang namun cepat pemuda ini mengelak dengan menggeser kaki mengubah pasangan kuda-kuda. Tubuhnya miring, dan saat golok yang menyambar sudah melewati tubuhnya, dia membarangi dengan hantaman tangan miring ke arah pergelangan tangan yang memegang golok. Lai Ban kaget dan cepat dia melompat ke depan sambil memutar golok menyambar ke belakang tubuhnya, menusuk perut lawan. Chongsan dengan mudah mengelak, kemudian menendang dari pinggir ke arah lutut lawan. Lai Ban melomcat mudur sambil goloknya membabat ke arah kaki yang menendang. Tetapi Chongsan sudah memperhitungkan gerakan balasan lawan ini. Ia menarik kakinya dan tangan kirinya sudah menusuk ke atas mece Lai Ban dengan gerakan diperlambat. Pancingan ini berhasil karena Lai Ban berseru girang, lalu mengelebatkan goloknya untuk membacok putus lengan Chongsan. Dan secepat kilat Chongsan menotok pergelangan tangan lawan yang sedang membabat lengannya. Perhitungannya tepat sekali, kalau tidak, ada bahayanya dia kalah cepat dan lengannya akan putus tersambar golok. Aduh golok terlepas dari pegangan tangan Lai Ban yang tiba-tiba menjadi lumpuh, tapi tangan kirinya masih memukul dengan cepat, menggunakan tenaga Tia Chiang Keng. Inilah kesalahannya. Kalau dia tidak nekat, tentu dia akan melepaskan golok dan tidak menderita nyeri. Kini pukulannya itu diterima oleh Chongsan yang melihat pukulan keji lalu menangkis dengan pukulan telapak sambil mengerahkan tenaga Sinkang. Des! Tubuh Lai Ban mencelat ke belakang kemudian terbanting ke atas lantai, dari mulutnya tersembur darah segar. Cepat Lai Ban duduk bersilah untuk mengobati luka pada sebelah dalam dadanya yang terpukul oleh tenaganya sendiri yang membalik. Chongsan menggunakan kakinya mencongkel golok ke atas dan sekali kakinya bergerak, golok itu melayang dan menancap pada lantai tepat di depan Lai Ban. Bagus sekali wah, murid Syauling Pai Lihai. Hahaha kakek jembel tertawa-tawa gembira. Memang kakek ini dan dua orang saudaranya paling suka menonton pertandingan silat, akan tetapi kalau ada lawan tanggung-tanggung saja mereka tidak sudi turun tangan. Kini menyaksikan kelihayan Chongsan, tangan mereka sudah gatal-gatal. Uhuhuh, bocah jahat seruan ini halus perlahan, akan tetapi Chongsan cepat mencelat ke belakang untuk mengelak. Tampak sinar berker depan ketika golok di tangan Tianit Tosum menyambar, dan begitu golok itu luput mengenai sasaran lalu membalik dan sudah menyambar lagi. Suara golok merobek udara sampai mengeluarkan suara mengaung tiada hentinya dan sinar golok itu bergulung-gulung mengurung tubuh Chongsan pemuda ini terkejut, maklum bahwa ilmu golok Tianit Tosu amat hebat. Terpaksa dia lalu mengeluarkan senjatanya Im Yang Pit. Terang-terang-terang keringgak. Bunga api berhamburan saat berkali-kali golok bertemu sepasang pensil yang digerakkan secara istimewa oleh Chongsan memang ilmu silat memainkan sepasang pensil pemuda ini amat lihai. Setiap kali menangkis, senjata yang kecil ringan ini tentu terus meleset dan menotok pergelangan lawan, malah disusul oleh pensil kedua yang melakukan totokan ke arah jalan darah yang berlawanan. Tianit Tosu terpaksa mengelak ke sana kemari dan goloknya diputar melindungi tubuh. Akan tetapi sepasang pensil itu bagaikan dua ekor burung yang amat gesit, selalu dapat menyusup di antara sinar golok lantas mencari sasaran jalan darah secara bertubi-tubi dan susul-menyusul. Hanya dalam belasan jurus saja Tianit Tosu sudah terdesak hebat dan hanya main mundur.